Sebenarnya istilah cawe-cawe dalam bahasa Jawa berarti mencampuri urusan orang lain yang bukan haknya. Dan sifat campur tangan dalam istilah cawe-cawe itu ringan saja. Saya lihat Jokowi bukan lagi sekedar cawe-cawe, tetapi intervensi langsung dengan mengerahkan semua resources yang ia miliki. Jadi secara ugal-ugalan, seluruh aparat di bawah kendalinya dikerahkan untuk mencapai target politik. Saya itu tidak marah kepada siapa-siapa? Saya marah kepada Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo. Kenapa? Karena menurut saya beliau itu tidak menjalankan apa yang disebut fatsun politik. Fatsun politik itu nggak ada tertulis, nggak pernah tertulis. Tapi itu ada etika. Dan menurut saya ini ada etika yang dilanggar. Pertama adalah tidak konsisten. Pertama bilang akan cawe-cawe, mengaku akan cawe-cawe. Kedua tidak akan cawe-cawe. Tapi kemudian terbukti perjalanan yang saya bukan orang hukum, tapi dengan adanya 16 guru besar komplain kepada hasil keputusan MK, dan saya tadi sempat mendengarkan pernyataan mantan MK Pak Pak Hakim Arief Hidayat ya, yang malah mengusulkan MK dibubarkan saja karena dia malu dan lain-lain, itu kan sudah menunjukkan ada yang salah. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Jadi, ini yang menurut saya masyarakat itu, Pak Presiden harus tahu bahwa masyarakat kita itu cerdas, ya kan, kalaupun diam itu bukan tidak mengerti, tapi jangan sampai semua kemarahan yang tersumpat ini bisa meledak. Bukan cawe-cawe, ini diskusi saja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai, ya sudah saya bulat-bulat saya sampaikan kan, tapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitus yang dilanggar dari situ? Tidak ada. Tolonglah mengerti bahwa ini kita ini juga politisi, tapi juga jabat publik. Jadi sebenarnya Jokowi itu tidak ngapa-ngapain, tapi orang menafsir sendiri. Misalnya, dia kan cukup bagi dia bicara, saya tidak akan ikut mempengaruhi, saya netral. Tapi orang nggak percaya. Iya kan? Iya, iya. Pasti orang analisa, oh ini pasti dia cawe-cawe ini. Iya, paman sendiri. Apalagi paman sendiri. Nah, kami tidak dapat bukti itu. Termasuk. Cawe-cawe-nya? Iya, termasuk uang. Kalau itu ditelusuri ya? Oh iya, ada informasi katanya dari segnek, dikasih uang segala macam. Tidak ada itu. Jadi, ini hoax-hoax semua. 90% berita di dunia maya ini kan hoax. Itu namanya pustrut, itu begitu. Pustrut? Iya, pustrut. Tapi ya namanya dalam politik selalu ada analisa. Nah, saya sendiri berpendapat, kalau melihat gelagat dari awal-awal dulu, saya rasa Jokowi itu nggak pernah memikirkan untuk anaknya jadi cowok. Enggak. Pada mulanya? Pada mulanya, enggak itu. Iya kan? Karena apa? Ya ada, jadi cintanya ada itu. Iya, karena dia itu. Kayaknya kalau saya, Tafsir ya. Ini Tafsir ya? Iya, iya, iya. Tafsir. Kan dia ajak Prabowo masuk kabinet. Iya. Iya kan? Kira-kira ini ngomong, giliran ini akan datang Bapak deh saya dukung. Kira-kira begitu. Sekarang Bapak masuk dulu kabinet. Kira-kira gitu kan? Nah, lalu dia warawiri ke sawah di Jawa Tengah, mengajak Menhan. Apa urusan Menhan dengan sawah? Tidak ada. Iya, iya, iya. Ngajak Menhan dengan gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, bulabalik, ketemu bertiga ini. Jadi saya dari awal-awal dulu, 2021 ya, mulai itu kan, ya kayaknya dia nih maunya Prabowo jadi capres, Ganjar jadi cawapres. Oh, paketnya kayak gitu ya. Kayaknya begitu. Iya, iya, iya. Iya kan? Tafsir, tafsir. Tafsir. Tapi ternyata di kemudian hari, ini dibajak ini oleh Megawati. Karena Megawati bilang, ngapain yo cawi-cawi? Ini kan partai saya, ketua umumnya. Anda kan hanya petugas, kok Anda yang mengatur-ngatur? Nah, gitu loh. Akibatnya, dia lagi di luar negeri, dia tetapkan jadi capres. Kira-kira begitu kan? Nah, jadi nggak punya, anu lagi, nah. Sebaliknya, Waktu penerapan capres, beliau ada di dalam negeri. Iya lah, tapi dia nggak tahu. Tapi terus diundang, diumumkan itu. Padahal maunya dia bukan begitu. Mau jadi cawapres, gitu loh. Nah, Megawati itu, satu, dia nggak mau presiden ikut cawi-cawi. Kedua, kita kan partai terbesar. Masa jadi wakil? Nah, kira-kira gitu. Nah, sementara di pihak lain, partai-partai pendukung Prabowo ini, itu kan banyak sekali calonnya. Calon wapresnya. Kalau milih yang ini, ya bagaimana yang ini? Nah, apalagi sesudah Mohamin pindah, makin khawatir ini. Waduh, kalau memilih Eric, berarti dukungan dari PAN. PAN-nya kecil. Erlangga, bagaimana ini? Nah, itu kan. Aduh, pusing ini kan. Nah, kira-kira, begitu dapat alternatif, Gibran, jadi satu orang ini. Ya, memang nggak ada penolakan. Nggak ada penolakan. Dan bukan karena Jokowi. Saya tidak percaya bahwa Jokowi yang ber... Insis. Enggak, pasti enggak. Tapi ini kan permainan catur. Iya, iya, iya. Nah, gitu-gitu. Jadi, begitu Gibran disepakati di internal, hitungannya, nah, sudah. Nah, sementara, dari pihak Ibu Mega, kira-kira ya, sengaja itu milih wakilnya itu, Menko. Itu kan untuk mendowngrade Capres Prabowo. Capres Prabowo itu kan menhan. Nah, Menko-nya aja jadi cawapres. Jadi, ini kan intrik-intrik di antara para pelaku politik ini, itu sesuatu yang, ya, main catur ini. Mereka ini sedang main catur. Jadi, kita nggak usah terlalu bawa perasaan. Udahlah, jangan dipilih orang yang kita tidak suka. Iya, iya, iya. Gitu aja. Ya, memang kemudian kan di... Akhirnya setelah diukur oleh Pak Prabowo bahwa ini calon yang tidak ada resistensi itu adalah Gibran. Nah, kira-kira. Masuk, ya kan? Tapi kemudian kan, syaratnya kan, kemudian terbentur oleh Atman. Nah, itu lain lagi. Nah, itu. Urusan Om ini kan. Urusan Om, Mama nih. Ini kan di ujung. Di ujung. Sudah ada Allah yang ngatur ini. Iya, iya. Tek. Itu, tidak mungkin juga karena disuruh oleh Kakak Iparnya. Enggak. Ya, kita nggak ketemu bukti bahwa itu disuruh itu. Tapi inisiatif dia sendiri, yang menurut undang-undang sebagai hakim yang punya hubungan keluarga, dia mestinya mundur. Dia tidak mundur. Tidak ikut. Tidak ikut memutus. Dia ikut memutus. Untuk perkara? Itu melanggar kode etik. Oke. Dan bukan cuma itu, terbukti banyak-banyak khas. Banyak bukti-bukti yang lain menggambarkan dia aktif sekali. Nah, jadi ya sudah lah. Aktif sekali untuk apa? Iya, untuk mempengaruhi dan sebagainya. Intinya tidak mungkin semuanya dibuka keluar. Intinya kesimpulan KMU3 itu sama. Ini pelanggaran etik berat. Cuman apakah ini buah dari campur tangan atau cawi-cawi? Nah, itu tidak ada bukti. Pak Jokowi sebagai presiden tidak ada bukti. Termasuk ada uang katanya berkarung-karung. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Kan kita tidak boleh berlebihan. Jadi kalau salah, kita bilang salah. Yang benar, benar. Jadi menghukum yang tampak aja ya? Menghukum yang terbukti saja kan? Yang terbukti dan juga kita ada keyakinan bahwa ini begini, bahwa ini begini gitu loh. Jadi jangan kita... Artinya Anda sudah punya keyakinan juga kalau Pak Jokowi cawi-cawi gitu. Tidak ada ya? Dan sangat tidak meyakinkan itu ada duit segala macam yang tidak ada. Ya.